Dari episode pertama, sampai sekarang 26, itu kita belum pernah membaca tadi naskah akademiknya. Jadi pada hal, dari pertama, jadi Merdeka Belajar itu nggak pernah ada naskah akademiknya. Jadi kita nggak bisa, saya sebagai orang pendidikan nggak bisa mengatakan sebagai produk akademik. Karena nggak ada naskah, jadi kita nggak pernah tahu. Jadi, saya pernah diundang salah satu TV nasional, ditanya tentang programnya mendigbut kita yang baru ini seperti apa. Saya katakan, problemnya mendigbut kita ini nggak pernah belajar dari Gojek. Karena kalau di Gojek, kita pakai aplikasi Gojek, itu jelas titik jemputnya di mana, titik antarnya di mana, butuh waktu berapa lama, biayanya berapa. Nah, contoh nih Merdeka Belajar ini nggak jelas nih, titiknya mulai dari mana, mau sampai ke mana. Karena tadi kan saya tanya, ini nanti ujungnya, sama ikatan cinta, banyak lagi episode ini. Kita nggak pernah tahu, dan kemudian itu akan butuh berapa lama, dan biayanya berapa. Kita nggak pernah lihat gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengevaluasi sebuah konsep yang osong. Karena nggak ada tadi, nggak ada. Yang saya takut sih, jangan-jangan karena tim kemendigbut yang sekarang tidak mampu membuat academic paper, nggak mampu bikin narasi, ya kan, akhirnya semua kampus di Indonesia disamakan dengan mereka. Nggak usah bikin narasi deh. Kenapa? Karena pejabatnya nggak bisa. Nah, ini kan yang bahaya malah. Hanya karena pejabat-pejabat yang nggak kompeten, se-Indonesia disuruh bikin nggak kompeten. Supaya jangan kalah sama mereka. Ini kan malah bahaya kalau seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.